Masih salam belum lagi ketuk-ketuk? Guys, Yohh... Stop! Pake! Bebe! Wee... Do you understand me now? Tidak ada hari tanpa musik kayaknya lho, Pranil. Wuh, wuh, my friend. Lagi pembukaan ini aja, Gua masih mendengarkan musik. Wuh, wuh, wuh... Wuh, wuh, wuh... Wuh, wuh, wuh... Yuyun Arvah, ya? Kata si Boy, menurut lu apa nih? Kayak di hutan ya? Eh, jungle beat nih. Tidak ada... Wuh, wuh, wuh... Yon, yon. Jadi informasinya nih, friend, kita lagi ada di... Mozart. Mozart. Ini pameran... pameran apa nih jatuhnya deh rupalah Frank Mozart Hai motor seven three motor seven three seven three seven three seven three agak maksa sebenarnya penemuan Mozart ini jadi Mozart ini artinya motor rakyat dari anak-anak dulu waktu di kampus bilangan Cikini 73 yang suka motor suka-suka motor Hai yang bergabung amani pemerakarsa ditelepon gue lagi ngurus BCA walaupun ke daftar katanya dia buat mau daftar kayak terlewat lagi nih masih kebuka dan buat gue tapi gede nih punya goet atau gue bikin dulu nih ya lo bikin terlama lagi katanya berarti karya lama nih lo tampilin refurbish ah gila udah kayak HP Cina nih ya jadi dulu gue bikin outline-nya eh disikat sama pijar asal gitu dulu Hai menjogrok di ruang dalem Oke gue keluarin tapi strok pijar masih ketinggalin tuh di pijar asalnya Oke itu baru melulu pula suarna dibawa bagian bajunya gitu sebenernya terus sama teks yo 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 bedain Hai lumayan sejar seminggu seminggu tuh penuhannya cepet dulu dulu apa udah iya nih semua lu kayaknya lu iya 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 udah kayak udah suka veler ya kalau gue nggak pernah ngenggong-ngenggong ya sama ya kan gue lagi ngedesain begini doi bradah hatinya disitu kan sebenernya kan siapa yang mana gue tau lah hati orangnya kan gue ngeliatin gila nih orangnya ngedesainnya kan bilang oh itu namines ah gila namines yang gue tau tuh orang yang fokus fokus kalau seniman itu yang fokus tuh manajer ya tapi kalau dia udah melek bisnis ada yang megangin dia hampir semua ya lo sebutin aja lu kira Pablo Picasso fokus seolah-olah fokus friend ya sama aja kayak kita ngeliat Mick Jagger ya kan kok kayak mabok nih orangnya nih ya kan waktu sebesar masih sehat ya uternya terajin fitness makanya ukuran celananya masih sama kakak pernah ngomong sama gue kakak slang oh kakak slang wah lu workout sekarang lu iyalah Mick Jagger jawa kartu kita selama dia dikibulin sama dia ya katanya iya bener tuh friend gak tapi kembali lagi nih Jim gue ngomongin karya lu lagi nih Jim warna lu makin mateng deh friend kalau gue liat habis memandangin karya paul kakak nah lu gara-gara ngomong paul lagi iya kakak iya kenapa matengnya dari mana nuansa warna mau wileknya kagak ada lu gak pake mau wilek kayaknya nih wesh liquitex dong keren kalau dulu kan habis di ini turun kan wah turun dulu warnanya pas kering turun iya bener pakai kompresor semprot yoi naik dua bulan kemudian wah turun lagi besiin dulu repot ya kira lu liquitex pakai liquitex banyak juga kalau kurung baru nah itu dia kalau 50x50 kan enak ya jadi alkisah dia ada ini pameran ketiga gue yang terakhir Desember lah Desember eh yang pertama ini ini yang kedua oke yang kedua coba ngepik itu kan udah ini kan matematis wah ini kalau orang kan udah langsung digital gitu emang masih belum kena gue digital yes bagus jadi gambar di tap itu kayak gambar pakai spidol di atas art karton rasanya cekut licin gitu gua kalau inget tap nih friend inget waktu main anak-anak gak lu yang gak pakai bisa dihapus spiritnya kok spiritnya begitu jadi emang ternyata klasik kali go out ya jatuh kita klasik friend nulis pun nulis lirik pun kok harus bergerak gini go out friend jadi gini gue tau motor gini nya push kesana kemari jadi kenapa gue belukis lagi waktu matraman album matraman energy itu gue masih rajin friend muset gue hampir nyaris 20 tahun lalu itu mbak iya itu sama magnet-magnet lah itu gue masih rajin kesitunya gue udah udah pindah jadi udah drawing udah berjarak loh ya udah iya udah gak ini ternyata kalau gue udah ketemu sama warna-warna nulis pun jadi teori gembel sih tapi terbukti terbukti kalau produktif juga lu nulis berarti sekarang jadi oh ternyata emang motorik juga ngaru muset ini nulis misalnya gue di handphone gitu ya juga gak enak ya kan ada tuh di notes pasti ada kan lagi tulis ketik-ketik-ketik yaudahlah tema dulu sampai rumah pas gue tulis tangan itu baru panjang jadi emang rasa masih megang mungkin kalau kalau si ini nih idola lo siapa idola lo banyak semua idola gue mobilku mobilku tuh karyanya mobilku mobilku ah lapar saya kok ngentot lo buku dola guanjeng ugang mutijau rumah kakak kelas lu itu lempar lempar bener gak yang gue bilang tapi gue gak lihat doi biasa ngetik pakai mesintik gue udah punya nih laptop gak enak ya pelan-pelan aja kali laptop dihajar kayak besit iya rusak itu ini dalam dalemannya klasik gue tinggalkan langsung ternyata emang bener juga yang dibilang ugang apa berarti gue dibilang Bob Dylan Bob Dylan dulu masih mesin ketik ilustrasinya yang lebih dekat aja itu menarik ketika emang ternyata emang gerakan tangan itu kalau kata ini idola lo nih selaras bergerak selaras pikiran tubuh dan jiwa idola kita itu senagum mas senagum mirah senagum mirah senagum utoyo friend ternyata disini rupa juga bener selaras ada itu kalau itu enggak selaras berarti itu barusan tuh friend konsep emang emang gua bos ya bagi denger James Brown iya 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 kayak playset yang kemarin di jalan bos bus aja biar gak julun aja nyangkut gapapa nih cang tadi cang selaras hehehe 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 begitu ceritanya gua lama gak ketemu lu gua seneng banget nih pria kayak begini tapi ini ada ini di luar seni rupa friend tapi ada hubungan dengan anatomi siapa jadi gua naik sepeda kemarin di Bintaro maksudnya buat olahraga doang jadi gua bukan pesepeda ambisius lah ambisius itu jelet iya kalau gua yaudahlah iya yang penting kaki gua muternya bisa hehehe gue naik peda peda gua peda tua gitu kan kaos gua kaos band apa tuh waktu gua pake venom friend calm before the storm belakangnya juga tulisannya gitu ternyata gua ngelewatin sepeda karbon om-om karbon gitu yang share fellow cuman lagi belokan terus karena kita udah dulu menanjak lagi mages-mages gue lewatin panas kayak doi oke pas turunan Bintaro kan nas turunan gue dikejar gue tapi berhentinya kayak gak jauh dari gua oke pertama sih gua diemin aja kalau gitu gua diemin aja ya so force hitungannya tuh sepeda gua bagus fisiko bagus ya udahlah ya gue bilang sepeda gua cua rock'n'roll gue sih gak terganggu pas gue mendekat anjing ternyata doi punya bicycle pants itu udah lama nih jadi menipis bicycle pants kan misik lo pasti lo tau gua servelo item sepeda karbon bicycle painnya udah kelamaan minjem kali sepedanya tuh kalau teranakan gak mungkin minjem sepatunya sama sama gue ini gak terlalu tajir-tajir amat sepedanya sih mahal sepatunya kok sepatu dibawa sejuta tapi sepeda karbon karbon helmnya kasek atas gua mahal patunya sama sama gue gak kok bisa lu fokus ngeliatin silit kan tikas juga lu friend gue kan orang sedih rupa friend mata gue awas segala macem ya yang pertama lu liat apa silit friend sebelum sepatunya kan fokus silitnya kalau si Kiwi malah gak apa-apa lah gue diemin aja berharap juga ada si Kiwi sepeda akhirnya gue balap bukan bermaksud untuk race daripada gue liat silit ya enggak panas lagi anjingnya orang gue males liat silit lo dan gue males belok orang gue tujuan gue kesana kalau gue belok gara-gara silit gue belok ya enggak dong ya enggak ya gue kipas lagi sup tai lah CRP lo gue bilang jauh friend udah lo gak bakal ngejar gue kan kan gue tuh udah meges-meges dia ininya pelan si cadence-nya pelan jadi emang dia udah capek gue pake gear-gerde-gede aja gitu gue lewat gue cuman buat micik-micik doang kan udah aman gue tanjakan lagi kan dia tanjakan meges nih pas turunan gue dari tanjakan itu kayak digas sama dia si silit lewat lagi anjeng jadi gue sampe sepanjang bintaro itu gue pulap-balap karena gue males liat silit akhirnya gue liat doi pas lagi gue mau balik arah doi ke kiri gue reakin aja silit silit lo silit kalau dia ngejar gue silit lo keliatan anjeng gue gituin nyentiaw tapi sebelum bayangin sepanjang bintaro gue liat pantat om-om itu gue iya gue ngerti loh orang visual Fred cuman ya mungkin karena gue ada di cinema juga bergaul ada namanya editorial thinking oh cik oh ini heart rate lagi tinggi lo editorial apaan friend jadi ada bagian-bagian enggak ini bisa dihapus friend oh cik bisa lah di dunia digital ada di photoshop tuh ya kan oh di liat nih bagian enggak ini bisa eh ini di bintaro bukan photoshop cuman next time nih friend kalau ada pesepeda karbonita lah kalau cewek gue bilang karbonita wah cewek-cewek karbonita gue akan pepet dia friend jadi kita ikhlas liat silitnya akhirnya kan lu kesannya milih-milih ya jangan lah milih-milih entah kalau si gue malah lewat gue kejar friend ntar misalnya wah ngapain kamu ikutin saya mau taruh tangan wah si gue malah lu ikutin ya iya iya lah kalau ada 4 atau 5 di atas size gak dulu diem gue balap lagi ganggu khayalan 3 atau 4 size ini kok kulkas naik sepeda balap jangan boleh shaming friend gak boleh gitu lah yang bodoh sami siapa lu kalau lu lu kepat 3 size gue kan orang editorial thinking 34 size kayak obrolan ini kawan kita ya wah tipe lo tuh friend wah kurang 2 size lagi anjing gede juga ya tipe emang tipe ada ada namanya selera orang gak bisa disamain dan distandarisasi juga ada kayak rocker kan ada temen gue gitaris nikah gede terus ceredo kata anak-anak kodean wah gue tau benya nih kata anak-anak Sg inisial kata anak-anak kodean kali bindi dia kemarin iya kali ya ada selingkuhannya sekarang nih wah gosip muka itu memang pacaran setelah cerai oh iya nikah lah kita datang lagi sama gede selera selera dia gede jadi gak ada yang salah jadinya gak ada tetep ada namanya benang merah gak bisa di ini ya kan gak bisa diputusin belum pernah gue ketemu orang tipikalnya beda-beda pasti ada garis yang nyambung iya benar-benar ketemen gue juga tuk ngeos nih pasti bentuknya begitu-begitu semua nih krempeng-krempeng bibirnya doer-doer sama semua tuh tren gue terus variasinya dimana gue terus iya kata dia wah enggak kalau yang ini selain ini gue dapet perbincangan yang asik adah gue sampe ngomong dari semua yang lo ewe gue pake pola pikir dia yang paling enak mana bini gue sih yang dulu gak apa lagi gue gue dapet ori masih nyikat yang second oblek lagi nah itu masalah benang merah gitu kan itu beda lagi kalau dikata judul lagu tuh odi agam apa tuh kesempatan cari kesempatan paling tai lo pernah lo ngomong tentang kawan kita lo kayaknya dia bukan lagi jatuh cinta dia jatuh cinta sama cinta pernah gue ngomong gitu dia jatuh cinta sama cinta anjing jadi aditif nih ya friend ya aditif gue ngomong seni rupa jadi kesini-sini gara-gara silit nih friend kalau gue masih di koridor sini friend yang gue bilang ya bener ini seni ya odi agam ya editorial thinking itu seni gue katanya gitaris kawan gue seni nih dong masih bener friend masih ada ngomongin format anatomi lah masih ada seni rupanya lah ya nah ini karya ini gue suka nih sebenernya nih jim oh iya makanya gue ini karyanya si adis nih friend apa nih ini karya aslinya bukan ini ternyata jim dia bikin drawing kehujanan basah tinggal ininya doang tinggal ininya tapi di tambah kemacetannya boleh itu jadi interaktif begini nih yang gue yang gue lihat di jalan raya begini nih friend udah motor yang menguasai jalanan penguasa jalanan motor udah ya emang kalau ini kan kita merespon motor ya iya motor rakyat Indonesia atau Jakarta jam 5 sampai jam 6 pagi biasanya kayak beginian banyak nih harusnya kulkas ada nih taruh kulkas bukan body shaming friend aduh orang bawa kulkas pakai motor pernah kan lo kok kena kulkas kenapa menjadi body shaming kan gagal gue gara-gara mbe kue kan kalau lo hidup kulkas dengan dua pintu doang kalau perlu buset menggambarkan cewek kayak pakai kulkas tapi ini motor yang ini juga gue paling seneng kalau mau rebaran tuh lagi exodus ke kampung buh ya itu soalnya ini bebek nih dikasih bambu friend dua belakang dikasih karet-karet becak tuh tunggal oke bekas ban orangnya duduknya disitu gue kira-kira bener namanya TV wah anj** gue kalau gue mendingan mendingan TV-nya di belakang ya kan kalau dia tahu mahal kali ya TV begitu zaman itu kayaknya TV-nya belum flat-flat amat jadi busetnya lepas sup anj** gila itu kan pemikiran lo kan friend gue juga sama sebenernya friend lo pikir emang nyelamatin TV ternyata emang gak bisa di depan jadi begini ini karya gue bukan karya gue yang di belakang gue sama si boy naik motor ke Mampang frame pakai kaca udah dong pengantar di depan kan enak aturannya kan gak bisa friend jadi tengah mau gak mau gue yang megangin jalan udah kayak ini main selancar ini surfing surfing ada selancar perjalanan lumayan lama brand ya mau gak mau pelan banget kenjalannya kan wah ngerasain apa yang lo rasain kawan gue juga pernah bawa canvas friend pagi-pagi batman dari dari tim ke rumah nak 98 pasar minggu oke tau gue rumahnya tuh gue pernah ke rumahnya oke terus gue aja ngerasa ini motor kok berdek banget ya gue gas kamu oh lu berdua nih batman di belakang belakang pegang lukisan ah potret 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 dia tapi bukan potret ceweknya kalau gak dia juga dia tuh inspirasi gue gue tau tapi gue kan melukis ceweknya iya kalau dia melukis dia kok lu melukis elu jadi kalau dia melihat gue gila lebih jenius jenius iya iya speak speak kesenian lah bergening popoy ininya dia lebih tinggi berarti kalau gambar gue apaan gitu itu oke oke terus cool aja gitu merokok terus stasiun kota painting gitu kan motor berat banget gue gas jalan kenceng gue ke belakang nih udah mulai ke belakang nih pelan-pelan aja emang kenapa sih wah ini secara secara fisikanya udah kayak layar kata dia dia ngomong aja gue apaan emang gitu emang gitu berat nih motornya gue gas kayak pelan-pelan kapan nyampe nih muset gue pedul banget nih kali batak belok kiri udah tuh 100 meter sebelah kira ada meter mini depannya oke masuk akhirnya lo masuk yang suruh kulonu pun gue tetap emang buat best friend ya ada ada bit mundur doi maju oke gede juga lagi saya brad lumayan hampir inilah 9080 lumayan nutupin mukai ya ya juga gede juga kan aduh ayah satu ya kalau goutkan masih format selfie friend masih demen bermain dengan wajah sendiri kemarin ngobrol sama anak-anak ini anak-anak god plan anak-anak mana god plan nama bennya rencana Tuhan god plan tanaman Tuhan oh tanaman tanaman Tuhan ya temen-temen sigit 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 oke sigit bukan kaum-kaum tinggi masbin tapi roh yahweh yahweh ngobrol lu sebenarnya udah ngomongin ini yang ditanya influence seni rupa gua oh dia nanya ke lu sebenarnya sama kayak sound friend awalnya dari yang realis realis lama-lama di distorsiin oh jadi kemu gitu kan ya intinya yang dicari pro oke gitu my friend sama tapi tetap sampai sekarang gua ngeliat hal yang realis itu gua masih tetap terkesima tetap sepang-pangnya lu dengerin edipan halnya tetap indah seperti itu pangrok pangrok gua denger michael jackson tai kucing tai kucing loh pangrok udah begitu end soalnya nah begitu gitu juga di seni rupa apresiasi itu jatuhnya sebenarnya gua masih suka melihat hal-hal yang realis gitu effortnya mereka komposnya segala macem masih demen gua cuman menarik capameran sekarang ini menurut testimony gua di gym anak lukisnya aja udah berani main tiga dimensi ini ini si pak rija berija gimbal kan iya dan idenya cakep ini friend ini lukis jim tai gua jim tai enggak pernah gua anggap anak lukis friend kalau dia friend gramur gramur juga kagak anak motor doang kalau gua jim jamrut ya tapi keren idenya keren pas baru masuk liat 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 punya si rija kayaknya anak lukis sengaja di depan kita doang di belakang ini lukis juga ini maskel anak graf mur kelly 3 dimensi semua disini tema-tema kerakjatan friend negeriku judulnya oh gitu ya kuf ya keft emang kerja keras kali brand ya pantesan isinya esb minyak kita nasional indomie baru kalau ditelusurin mungkin masih ada istilah bansos kali ini isu-isu bansos kali victorius kemenangan oh iya bisa jadi ada bintang 4 bintang politis politis baru aja dapet oke gue curiga 01 ini friend ntar ada komen 01 kenapa bang iya kan kalau kalah kalah aja bang ngapain berita-berita aja dikeluarin kalau udah kalah kalah aja situ buzzer tapi lu waktu pemilihan kakak ada komeng ya di tempat lu ya beda beda dpd dpd jauh barat jadi pas gue buka ada komeng oh lu komeng lu dapet lu iya auto coblo sebenernya wah itu tapi setiap yang buka ketawa semua friend wah ini pasti lagi nyoblos komeng iya itu kontemporer tuh friend yang lain kan fotonya begini semua begini semua ada wibawa wibawanya tadinya jihan fahira nih wah lucu ini iya jihan fahira paling atas komeng jadi yang lain pada begini kan senyum apa doi anjing kontemporer fotonya kontemporer kontemporer emang jauh friend komen diantara dpd lainnya iya 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 the power of ini ya stardom tuh friendnya wah jadi kita emang masih stardom ya iya gua habis yang dpd visi misinya gue juga gak tau nah kalau nyokap gue dari rumah emang udah sake loh friend pilih iya kan keluarga besar kan emang ngoncong putih ganjar ya bangin ini wah gua bilang udah bebas loh siapa kayak ya pun nyampe di tp tpu apa tps ya tpu rumah matian ya tps milih calon situ ada warga sana bawa anak kecil milih siapa pak milik 02 nih pak probow nyokap gue jangan dia nomor 3 jadi udah semua ngapain berdoa nyokap wah lengketnya nangka coba kalau orang barang bilang aduh gua pas dulu sengaja beli beginian atau ada yang asin nih mungkin beli beginian dulu udah duduk dulu di black friend makanya diwakilin dulu kan ya friend menangka kan ya apa ya gua di sayur ingat lagu binyamin gua nangka lande itu apa ya nangka lande di mcmc ada di mcmc lagi kan emang ada enggak ada emang ada emang ada emang menangka aja di mcmc di mcmc itu di pegang-pegang iya cuma kok bukan mcmc di pegang di mcmc jande nangka lande emang ada lagi ngeliat ada jande lagi kompleks di kita iya kayak tadi di mcmc waaah nah kan editorial thinking my friend penekanan lu friend kalau gua ut iya kan kok jadi gua yang salah penekanan ya iya kembali ke tangan tadi pura namun namputnya makbut iya kok dari bawah atas dong aduh friend gara-gara silit om-om sebelahnya ini agak ini ya jadi kalau ke mozart ruangannya agak terpisah-pisah iya ini tempat sebenarnya apa jatuhnya nih jim ya hub hub ya kreatif hub kreatif hub bisa nih ada ada skatepark ada kolam renang kolam renang ada untung ditutup kalau ntar tadi malam tuh lagu lagu-lagu jungle DJ DC pada berenang gue ngeliatin kan drum and bass tropical sound yuyun tropical yuyun tropical tuh udah lama gue gak ngeliat yuyun iya iya comeback ya dia gue tanya sama ponakan lu kan jatuhnya kalau yuyun tuh kakak apa tante ya tante lah ya tante lah oke eh gila ini angkatan 2000 friend siapa ya yuyun walaupun akan lu kelahiran 2004 ya wajar anak jatuhnya enggak enggak ya enggak lah adek lah oke yuyun gue nanya nih kesedihan ada bunyi-bunyi jungle dari yuyun gitar sebelahnya blues ada flute jatutul jatutul ada gendang aduh wah gue udah berharap groove dari gendang gendangnya dipakai delay-delay apaan sama dia ya gue tadi pas lagi gini jempolnya begini beneran wah anjing gue kira delay epic 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 print agak matanya melotak-melotak sih kecokan anjing ditoken brand itu kontemporer ya membuka seni banget pembukaannya ya emang buat skena seni masih masuk tuh gue masuk terus ada ada artis kontemporer Amerika lagi dateng tadi kan lu masih ada tuh waktu Amerika masih yang dipakai boneka-boneka crazy bebas bebas masuk lagi alien panggung gue langsung ngobong ngebayangin ini kalau acara di gang 7 wah bohong kagak dilempar sama tokai ini rumah ini rumah rumah ini ruang kesenian tapi tetap anak-anak masih ayam merubung wah ya kalau gue akan emang duduk di pojokan ayo orangnya kan yang tuwe-tue kagak juga banyak yang mudah ikut ngomong ngentot oks ini baru pameran kita friend ada sponsornya sekarang sponsor berbasis pameran yuk ns ya ada apa tadi itu mesti disyukurin tahun 2024 98 pameran sampai berusukan ke WS aduh biar dapat exposure memang era gelap 98 friend bukan era yang harus diingat kalau gue kalau gue jim walaupun mungkin sekarang banyak yang masih tinggal 98 ya kan banyak yang menampik juga kalah-kalah aja bung ya batman juga menampik juga 98 udah happy di happiness pursuit cuman gue happy ya disini jim nih kalau gue friend wah gue juga diterlepon sama jim tai lu ikut lah mozart lu kan dulu anak motor lu sebe wah bener kan masalah gue kan beli motor sama dia jim dia sama kelar gua satu opening dia friend lu karena pespa digituin juga ada gue lukisan pespa bener yaudah cuman pas lagi melukis itu wah yang relate dengan gue apa sekarang ini pas jaman ini ini yaudah padanya kan gue seneng banget pespa white wall friend yang panah putih oke yoi bener-bener gue inget yang hijau lu nih ioi kan putih putih warnanya kan wah kece juga putih cuman pas jaman itu kan pespa gue lagi jaman itu kan lagi rock tiga kunci bukan pas upstairs itu apa kan sebelum upstairs gue kan ini The Playboys rock tiga kunci mesin mesin dua langkah guess 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 oke sama pameran masuk masuk nih langsung tereng tank tank gas 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 tapi tipikal kali Jim ya apaan tuh anak school of art motor-motornya selalu modip-modipan lu merasa gak Jim bukan pabrik kan orang yang model ya Jim ada aja yang diganti itu udah habit tuh anak isi juga boleh juga begitu juga modelnya Jim kamu standar ya boleh kamu standar iya sepeda gue juga gitu lu juga lu oprek juga pasti itu kayaknya udah habit lah wah nih kan udah pintar sulung udah mene pintar masih modern nih perecelin gue gak gue tinggalin itunya kata narok ambil itu wah modern itu harus crossing-crossing gitu kayak rak pijol gitu modelnya gak tau deh tuh kalau berat beli gitar flying v kan wah flying v cakep nih kalau satu biji nih gue tau tempat ini kan bisa ditutup gak bisa gue ditutup kan pakai kayu cek-cek lagi beda cek yang poli ya jadi bisa lama-lama kekikis oke mantep tuh gitar ini mesti gue giniin ya gue bilang gitu sampe kayak gitu iya kele tutup atas eh kan panah kan satu pikapnya satu oke dunia yang pertama kali dia yang bikin itu evalui sementara yang dijual dua kan dua akhir-akhir lu satuin bolongin tuh gak dipakai juga sama gue orang-orang mainnya cuman gue renggrong doang oke wah catnya nih wah udah beli nih ini pada hitam kan emang edisi tahun segitu hitam harus sama putihnya ada bisa ngecat sama gak ada samain bisa sama tuh mantep tetap harus ada begitunya iya gue liat kecenderungannya gue kok emang kecenderungan iya ini kali ya karena orang kreatif kali ya jadi iya gue sempet berpikir ya kalau gue inilah realistis orangnya Jim emang mimpinya pengen punya Harley sebenernya diperannya ada juga tapi Harley terlalu bagaimana iya gini iya iya ada juga kadang-kadang gitu karena ada yang begini juga iya kan mahal nah itu maksud gue friend ya kan kayak ini Guntur kan dulu CB-nya udah jadi kayak BMW kan oh iya dia pakai pilok dia ngececat tuh iya begitu ada war almarhum wartawan tuh wah ini BMW tahun sekian ini udah jauh aja liat ya friend kecematnya tebal iya begitu iya ini BMW gue karena pengen gue pengen banget motor ini iya lo pengen banget seperti apa yang dimimpi lo iya udah jangan jauh-jauh biar dia mimpi aja gue bilang wah gue harus dekat anjing CB ini Jim katanya jangan dari jauh gue bilang jangan dekat-dekat gila jenius ini wah mau katanya jenius oh iya kan bisa mengakali keadaan friend kawan-kawan gue itu dia tuh ya mungkin gue antara beruntung atau malam kucing Jim ini gue pono di luar udah mulai kain person loh kagak gue kemek juga kagak juga anjing ya apa enaknya hari diminum ngomong cap tikus jatuh antara beruntung atau gue malang Jim wah mau ya kalau gak BMW jangan jangan dipaksain jangan digaya-gayain kalau gue agak kalau gue mau bebas tapi emang jangan jadi kawenya kalau gue gitu tapi terinspirasi oke soalnya ada yang gede kru nya naif my friend cuma pakai chopper oh ada oh choppernya segini nih jadi kalau mau produksi naif gue dateng wih anjing semua juga banget semua ngomong anjing pertama kali dia dateng oh terus pas gue nyak sampai ah tokai nah semua juga di jalanan begitu ngomong kelihatan kemesinnya iya jadi lagi di jalan wih 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 anjing cb kecil bener makanya gue paling demen waktu kita bikin acara dimana tuh jim ancol ini nih scbd wow fellow poster wah itu kan sambil makan bubur ngeliat orang sanmori bum 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 wah ore nih ya jaksel ya jaksel tapi kan begitu ngeliat bum bunyinya aja gak bohong orang visual kan masih ngeliat gambar gue udah bentik watch the way kemarin ntar pameran kita temen-temen sepeda lo yang cewek-cewek gunak-gunakin jim gua ngomong gitu enggak lu ada da aja lu ya asyik mengada ada lu gak mungkin goreng wah ilah kan kan yaudah emang kita ini mau pak merah sebenernya ya enggak positifnya semua skenan amprokin maksud lu kan iya terbuka untuk umum temen skena sepeda lo datangin kayak gitu iya si giwe malam udah tadi si giwe malam lagi sering hubungan apa lagi sering berhubungan berhubungan komunikasi maksud gue itu dateng pas ulang cing matraman di bibis tahun kapan itu 2004 2005 2006 2006 itu 2004 ya 2004 album-album lu karya-karya lu jadi bukan suatu hal yang biasa cuman kalau di sepeda di depan lu laju luar biasa lah iya kan setelah tragedi silit share velu langsung ngebayangin si giwe malam gua nih anjeh 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 model harus begitu iya treatment itu beda ya ke depannya kita usahin lah ya apaan tuh april april abis mozart apri biar ada peristiwa budayanya rapet lah anjeh anjeh keren ya soalnya ada banyak agenda-agenda udah mulai kita siapin nih friend jadi dosen eksentrik juga nanti bakal pameran tunggal bu bulan Juni lah kita kasih ya baik karaoke lah nah karaoke karaoke budget lah gitu enggak sponsor om Leo hei sada bisalah ya boleh om Leo di tanggal 11 Januari gua udah nyiapin untuk ulang tahun lu tuh mau koya-poya semuanya tuh enggak bad enggak bener kali net gue itu enggak lah sek bebas baru enggak bener tuh kalau koya-poya masih apa-apa friend sek bebas poya-poya sambil seks di parah lagi bilnya 500 juta gue budget mal alakadarnya yesterday nih set ini udah litung panggungnya bintang-bintang gue jadi pas masuk tenggung gue laku spot langsung satu titik jadi kayak lomba karaoke jaman-jaman gitu gitu ya boleh-boleh pokoknya setlist lagu Jesus American banyak dah udah gue gitu yang skena-skena hardrock kita undang untung yang suara-suara tinggi indis-indis kita undang Batman Bondi semua temen segala lapisan imo-imo sepeda pamulang ajak juga imo lo ajak juga jim namanya friend-friend yaudah ada masuk lah semuanya menjelang hari handphone gue jatuh ini apa lagi nih friend buah lagi durian durian lu bawa buahan bulu dari tadi buahnya buah kolesterol semua oke bro gue pernah waduh gue pernah di Medan tuh duruan ucok wah itu wah itu kan duriannya jokowi itu friend durian durian para presiden wah ada rumah makan padang di deket ini friend gondang dia yang mau keputaran ini pos dan pos pos dan giro rumah makan padang presiden pernah makan disini gue deh tulisannya di luar nge-bluffing atau ya cuman gue positif tinggi ngajah ya TKS juga ada presiden ILC ada presiden stand up ada presiden ajis iya iya kan taksi ada presiden presiden pernah makan disini anjey bener-bener tapi gue waktu di ucok gue kan gak kurang suka durian tapi kalau yang durian udah olahan gue suka ya jadi ice cream oh iya iya masih bisa masuk gue dateng band gue utmorfem durian rumah masuk ramah-ramah party disitu giting gue dulu disitu doang prien gak wah keleangan wah aduh kayak giting gini rasa gue enak doang enak kapan kuyang gitu akhirnya gue ada balai-balai di depan gue tidur di balai-balai prien wah ada yang jaga gak suka durian banget yang kaget ini sup gue nge-sup iya ntar gue kira langsung langsung gue suka durian apa itu bang dari kelimantan lu coba aja ke Medan ya iyalah lo gituin siapa tahu ada yang jawab juga ya diena kenapa 2 לו 5 le 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 2 le